Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, Shalom Kembali lagi dalam ibadah gerakan pemuda GPIB Martoria Lampung Yang kita adakan pada hari ini Dan teman-teman sebelum kita memulai ibadah kita Mari teman-teman bangkit berdiri Kita akan menyanyikan Mars Gerakan Pemuda terlebih dahulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masih bangkit berdiri teman-teman Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak Untuk memulai ibadah kita Saat teduh dimulai Kau yang terbaik Yang pernah ada di hidupku Nyanyianmu menghidupkanku Hadiratmu memulihkanku Biarlah apimu Terus menyala di jiwaku Setia sampai akhir Teman-teman kita akan memulai ibadah kita Sebelumnya mari kita mengangkat pujian Dari Kidung Jemaat 7 Bahitnya yang pertama Ya Tuhan kami puji Terima kasih telah menonton 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 Mari kita berbuka Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang maha kasih Terima kasih memberikan kesempatan bagi kami Untuk kembali melaksanakan ibadah gerakan pemuda pada hari ini Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh ibadah ini hanya ke dalam tanganmu Biarlah Bapak engkau menutup kumkus kami dengan kuasa roh kudusmu Agar firman yang disampaikan Dan pujian-pujian yang kami angkat dapat berkenan di hadapan engkau ya Tuhan Yesus Dan biarlah Bapak hanya ke dalam rancanganmu saja kami serahkan hidup kami dan ibadah ini Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Terpujilah engkau Amin Teman-teman Mari kita buka Alkitab kita Kita akan membaca Masmur Masmur hari ini Terambil dari Masmur 77 Ayat yang ke-17 sampai ke-21 Masmur 77 Ayat yang ke-17 sampai dengan ke-21 Saya akan membacakannya dari sini Teman-teman mengikutinya dari rumah Air telah melihat engkau ya Allah Air telah melihat engkau lalu menjadi gentar Bahkan samudera raya gemetar Awan-awan mencurahkan air Awan-awan gemawan bergemuruh Bahkan anak-anak panahmu berterbangan Deru gunturmu menggelinding Kilat-kilat menerangi dunia Bumi gemetar dan bergoncang Melalui laut jalanmu Dan lorongmu melalui muka air yang luas Tetapi jejakmu tidak kelihatan Engkau telah menuntun umatmu Seperti kawanan domba Dengan perantaraan Musa dan Harun Teman-teman dipersilakan duduk kembali Kita akan menyambut firman Tuhan Sebelum kita menyambut firman Tuhan Mari kita mengangkat ujian dari Gita Bakti 283 Baiknya yang pertama Kita menampukan biji kebenaran Pada pagi hari siang dan teman Kita menantikan waktu penuh ayam Pasti ada hasil hati pun senang Mari kumpulkan, mari kumpulkan Pasti ada hasil hati pun senang Mari kumpulkan, mari kumpulkan Pasti ada hasil hati pun senang Teman-teman Kita akan menyambut firman Tuhan Yang mana kotbah hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta David Peletimu Mari teman-teman siapkan hati dan alkitab kita Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam Pembacaan alkitab dan perlindungan firman Tuhan Mendahulunya kita menyiapkan bagian firman Tuhan Yang terambil dalam kitab surat Roma Pasal ke-8 Ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-36 Bila mana kita telah menyiapkan bagian firman Tuhan Dari surat Roma pasal 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-36 Kita biarkan alkitab kita terbuka di hadapan kita Mendahulunya kita memohon tuntunan kuasa kudus di dalam doa Kita berdoa Ketika kami boleh ada di dalam persekutuan yang beribadah Bersama dengan gerakan pemuda GPIB Material Lampung di saat ini Kami boleh menyatakan syukur dan terima kasih kepada mu ya Allah Untuk waktu dan kesempatan yang dipercayakan kepada kami semua Kini saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan bagian firmanmu Biarlah kami yang sederhana dan terbatas ini Allah boleh kuatkan kami dengan roh kudusmu Memampukan kami Dan juga menuntun kami dengan hikmat Allah Sehingga kami dimampukan untuk dapat memahaminya Dan terlebih memperlakukan dalam kehidupan iman dan percaya kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Yesus Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan Yang akan dibacakan dari Alkitab Dari Surat Roma Pasal 8 Ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-36 Yang menyatakan Sebab itu Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita Bersama-sama dengan dia Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah Allah yang membenarkan mereka Siapakah yang akan menghukum mereka Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pembela Bagi kita Siapakah yang akan memisahkan kita Dari kasih Kristus Penindasan atau kesesakan Atau penganeian Atau kelaparan Atau ketelanjangan Atau bahaya Atau pedang Sebab ada tertulis Oleh karena engkau Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Sebab aku yakin Bahwa baik maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Demikianlah pembacaan Alkitab Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang melakukannya Terpujilah Yesus Kristus Haleluya 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 Kujilah Tuhanmu Selamatkan Haleluya Nanyi dan solatkan Agukan namanya Kujilah Tuhanmu Selamatkan Haleluya Sobat-sobat muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Terima lah salam persekutuan dalam Yesus Shalom Berbicara tentang kebenaran firman Tuhan Yang kita baru saja baca dan dari surat Roma pasal 8 ini Yang pertama-tama saya ingin memulainya Dari sebuah Pernyataan tentang bahwa Hidup kita ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh keyakinan kita Mengapa saya katakan bahwa hidup kita ini sangat dipengaruhi oleh keyakinan kita Karena Begitu kuatnya keyakinan yang kita pegang Maka kita selalu melihat segala sesuatu peristiwa atau berbagai perkara kehidupan itu berdasarkan keyakinan tersebut Mari kita bandingkan Contoh sederhana ini Seorang ateis Sebagai anak-anak Tuhan Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Yang hidup takut akan Tuhan Akan menganggap setiap pertolongan Tuhan dalam berbagai peristiwa kehidupan Sekalipun itu datang dari orang lain Sekalipun itu sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk menolong kita Dari contoh-contoh ini Saya ingin mengatakan bahwa Bahwa cara pandang manusia dalam melihat kehidupan ditentukan oleh keyakinan-keyakinannya Nah dari situ Saya ingin mengatakan bahwa Keyakinan itu akan membentuk cara pikir kita, cara pandang kita Untuk itulah Saudara dan saya perlu menumbuhkan keyakinan-keyakinan kita yang positif Dan menjauhkan diri dari keyakinan-keyakinan yang negatif Jika kita memiliki keyakinan yang negatif Maka jelas cara pandang kita akan negatif begitu pun hasilnya Sebaliknya pula jika kita memiliki cara pandang yang positif Maka tindakan kita akan positif Dan hasilnya juga akan positif Nah dari sini saudara-saudara atau rekan-rekan muda Hal tersebut yang Kalau kita baca dalam bacaan kita Dalam perikob bacaan kita yang disebut dengan keyakinan iman Yang lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikob bacaan kita Dengan tema atau judul keyakinan iman Nah seperti judul perikob ini Yang kita baca saat ini Jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita Itu poin yang pertama Lalu perhatikan di ayat yang ke-33 Ayat 33 katakan begini sobat muda Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah Allah yang membenarkan mereka Siapakah yang akan menghukum mereka Lalu pada ayat yang ke-35 Dikatakan juga begini Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Penindasan Atau kesesakan Atau penganiayaan Atau kelaparan Atau ketelanjangan Atau bahaya Atau pedang Lalu pada ayat yang ke-38 Dan ayat yang ke-39 Pernyataan yang hampir mirip di ayat yang ke-35 Sobat muda Saya akan baca buat kita Di ayat 38-39 Dikatakan begini Sebab aku yakin Bahwa baik maut Maupun hidup Baik malekat-malekat Maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang Maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita Dari kasih Allah Yang ada Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Ini sebuah keyakinan yang luar biasa Yang dinyatakan oleh Rasul Paulus Kepada jemaat di Roma Yang sementara Mengalami yang namanya Penidasan Penganiayaan Atau pada saat itu Kota Roma Sementara ada dalam kekuasaan Kaisar Nero yang sangat kejam Yang menindas orang-orang Kristen Pengikut-pengikut Kristus Nah Namun pertanyaannya begini Sobat muda Apa benar bahwa Allah selalu Berada di pihak kita Selaku anak-anak Tuhan Selaku umat yang beriman kepadanya Itu yang menjadi pertanyaan kita Kalau Allah berada di pihak kita Apakah benar Apakah benar Bahwa tidak ada lagi Yang melawan kita Atau yang menjadi musuh kita Perlu kita catat Dari ayat-ayat yang saya bacakan Bersama dengan Saudara-saudara tadi Ucapan terutama di ayat yang K31B Ucapan ala di pihak kita Atau dengan bahasa sederhana Ala beserta kita Kadang-kadang kita sebagai Anak-anak Tuhan Selaku orang Kristen Termasuk orang Kristen Saya mau mengatakan begitu Secara lancang dan semberangan Menggunakan ayat ini Saya mau mengatakan bahwa Ayat ini tidak dapat kita gunakan Diterapkan secara Semberangan atau dengan sia-sia Mengapa saya katakan demikian Contoh kasus dalam sejarah Rekan-rekan muda Sobat-sobat muda adalah Kalau kita menyimak pada abad ke-11 Menelusuri sejarah ya Pada abad yang ke-11 hingga pada abad yang ke-13 yang lalu Selama ratusan tahun Ada sekelompok atau sejumlah orang Kristen Yang mengaku dirinya Kristen di Eropa Melancarkan perang terhadap umat beragama Atau keyakinan lain Sambil mereka menempelkan gambar salib Itu baik di dahi mereka Bahkan juga mereka taruh di Di bagian bahu Di bahu atau pinggang mereka Di pinggang mereka Gambar salib itu dikatakan Ditantumkan seperti itu Dan karena itu Perang itu disebut dengan Perang salib Nah ini selalu menjadi persoalan Namun mereka lebih banyak Yang saya mau katakan Menyalahgunakan tanda atau simbol salib Ataupun label Kristen lainnya Untuk kepentingan yang namanya Politik, ekonomi, ras dan sebagainya Itu yang terjadi dalam kehidupan sejarah Masa lalu Bahkan para tentara salib itu Tidak segan-segan Memeras orang-orang Kristen sendiri Dan merampok harta gereja Alhasil Mereka yang mengaku Kristen itu Lebih sering kalah Itu kalau kita menulis sejarah Lalu sejarah juga mencatat Sobat-sobat muda Pada perang dunia ketiga Tentara Jerman Yang dipimpin Hitler itu juga Menulis begini Dia menulis ungkapan begini Ala beserta kita Nah tulisan ala beserta kita itu Diletakkan pada sabuk mereka Pada sabuk mereka Atau pada sabuk pinggang mereka Dan kita tahu bahwa kemudian Sejarah mencatat Mereka pun kalah Apa artinya saudara aku yang saya mau katakan Dari penelusuran sejarah ini Yang saya mau mengatakan bahwa Karena itu ungkapan ala di pihak kita Dalam tanda petik Ungkapan ala di pihak kita Kiranya tidak kita Pahami dan kita gunakan Secara sembarangan Atau dengan sia-sia Pada ayat-ayat sebelumnya Kalau kita baca dalam bacaan kita Pernyataan Rasulullah Sebelum ayat yang kita baca saat ini Dikatakan bahwa Bagaimana keadaan ala yang berada di pihak kita Bagaimana situasi ketika ala berada di pihak kita Bagaimana keberpihakan ala hanya dinyatakan Kepada orang-orang yang dengan sungguh-sungguh Pertama Mengaku dosanya Sepenuhnya Kemudian bersandar pada kemurahan Tuhan Dan memperlihatkan Ketaatan Hidup dalam kesetiaan Di tengah-tengah situasi yang Sesulit apapun Kalau kita merujuk pada ayat-ayat sebelumnya Itu dikatakan seperti itu Nah Dengan demikian kita tahu bahwa Tadi saya katakan di awal Surat kepada jemaat di Roma ini Yang oleh Rasul Paulus ini Ditulis oleh Paulus ini Ketika Jemaat sedang mengalami yang namanya Penganiayaan hebat Nah Paulus sendiri saudara-saudara Kenapa dia bisa mempunyai keyakinan seperti ini Sobat muda Itu karena dia juga pernah mengalami Hal-hal yang demikian Apa yang dikatakan sebagai penderitaan Penganiayaan Habatan dan lain-lain sebagainya Itu sudah pernah dialami oleh Rasul Paulus Sehingga dia memiliki keyakinan Seperti itu Cara pandang seperti itu Keyakinan iman inilah yang dipegang Yang dicoba diseringkan oleh Rasul Paulus Kepada jemaat di Roma Bahwa ketiga ala di pihak kita Ini yang Paulus memotekankan Yang perlu kita maknai rekan-rekan muda Sobat-sobat muda bahwa Ketika dikatakan ala di pihak kita Tidak berarti Saudara dan saya Tidak akan mengalami yang namanya tekanan hidup Mengalami yang namanya penindasan Bahkan penderitaan Atau berbagai kesulitan dan masalah-masalah lainnya Melainkan yang mau dikatakan bahwa Ala tidak akan meninggalkan kita Disitu poinnya Jadi ketiga ala di pihak kita Itu berarti bahwa Walaupun penderitaan Walaupun kesulitan Yang kita alami Silih ganti Tetapi ala tidak meninggalkan kita Itu janji ala Yang harus kita pegang Nah persoalannya adalah Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Apakah kita meyakini Atau memiliki keyakinan iman seperti itu Mengapa saya katakan demikian Mari kita belajar dari salah seorang misionaris besar Yang bernama Adoniran Jutson Dia seorang misionaris yang mengabarkan Injil di Burma Dulu namanya Burma Sekarang Myanmar Nah ketika dia mengalami Dia ditangkap Dia mengalami penindasan Dia ditangkap Lalu dia tangannya itu dirantai Bahkan juga kakinya dirantai Dengan rantai besi yang beratnya 16 kilogram Harus ia pikul Nah yang saya mau katakan Rekan-rekan muda adalah Bahwa dengan rantai seberat itu Dia harus memikul penderitaan yang luar biasa Lalu dalam situasi itu Seseorang tentara yang menawan dia Di Burma pada saat itu Mengatakan dengan sinis Katakan kepada seorang Adoniram Atau misionaris ini Dia katakan begini Ha sekarang kamu sudah ditahuan Lalu bagaimana dengan Mempertobatkan orang-orang berdosa Apa jawab dari pernyataan Yang dinyatakan oleh Orang yang sinis terhadap pemberitaan Injil ini Yang dilakukan oleh Adoniram Jutson Jutson menjawab dengan lugas begini Sobat muda Prospeknya adalah Secara janji firman Tuhan Yang tak pernah tak digenapi Dan ala yang tidak pernah gagal Pernyataan dari Jutson ini Merupakan sesuatu yang Sepenuhnya benar saudaraku Sayangnya saya katakan sayangnya Tidak semua orang Kristen Bahkan mungkin kita Yang meyakini akan ini Pernyataan yang dikatakan oleh Seorang misionaris besar yang bernama Adoniram Jutson ini Mengapa saya katakan demikian Ketika kita mengalami Sebuah keadaan Yang seolah tanpa harapan Itulah yang kita anggap Sebagai kebenaran Yang mau tak mau Harus kita terima Pernyataan yang seringkali lasin Tidak asin telinga kita Seringkali kalau dalam keadaan Yang tidak bisa kita ubah Kan ada pernyataan begini Ya memang sudah nasib saya Sudah begitu Sikap pasrah Yang seringkali kita lakukan Dalam kehidupan kita Nah begitu kita mencoba memakluminya Kita lupa Bahwa dalam situasi yang Paling sulit sekalipun Kalau mengacu dari kebenaran firman Tuhan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus Bahwa Tuhan Sang dan mampu untuk Memberi harapan dan menyatakan Pertolongan tepat pada waktunya Sesungguhnya kuasa Tuhan Tidak dapat dibatasi Ini yang harus menjadi pegangan Dan keyakinan kita Sobat muda Apalagi Digagalkan oleh yang namanya Manusia Atau apalagi digagalkan oleh Besarnya Persoalan-persoalan dalam hidup ini Inilah yang dipahami oleh Judson Dan inilah juga menjadi Keyakinan Rasul Paulus Di dalam bacaan kita ini Yang mengatakan bahwa Segala sesuatu peristiwa kehidupan Yang kita hadapi hari ini Tidak akan mampu melewati Kuasa Tuhan yang luar biasa besar Yang kita yakini Dalam kehidupan kita Nah inilah yang Harus menjadi pegangan kita Sebagai Sobat muda Sebagai rekan-rekan muda Dalam tanggung jawab Karya lain kita ke depan Yang saya mau katakan Begini saudara-saudaraku Mestinya mengacu dari Pemahaman iman Yang Menjadi sebuah keyakinan Dari seorang rasul besar Rasul Paulus Itu juga harus menjadi Keyakinan kita Kita dapat berkata begini Sobat-sobat muda Tuhan berjanji Iman kita percaya Harapan mendambakan Kesabaran menantikan Itu yang harus menjadi pegangan kita Saya ulangi lagi Tuhan berjanji Iman kita percaya Harapan mendambakan Kesabaran Untuk menantikan Artinya apa Rancangan Tuhan Bukanlah rancangan manusia Jalan yang Ia pilih Untuk mengenapi Firmanya Tidaklah sama Seperti yang Saudara dan saya Sebagai manusia Buat tantangan Tuhan Pikirkan Begitu tinggi Hikmatnya Tidak mampu Kita selami Namun Satu hal yang pasti Rancangan Tuhan Bukanlah rancangan Kecelakaan Rancangan Tuhan Adalah Rancangan Damai sejahtera Itu yang harus Kita pegang sebagai Anak-anak Tuhan Yang selalu kita menaruh Pengharapan kepadanya Kita dapat Menggambarkan janjinya Karena itu pun yang harus Kita hadapi Ingatlah Sobat-sobat muda Bahwa hidup kita ini Ditentukan oleh Tuhan Sekali lagi Hidup kita ini Ditentukan oleh Tuhan Bukan ditentukan oleh Keadaan Atau situasi Atau masalah kita Itu yang harus Jadi pegangan kita Jadi Milikilah iman Yang tidak tergoyakan Dan hati ini Untuk selalu melihat Tapi kita harus percaya Bahwa segala sesuatu Akan berakhir Pada akhirnya Pertanyaannya Yang harus kita renungkan Sebagai anak-anak muda Dalam kehidupan kita Di saat ini Beranikah kita berharap Dan percaya kepada Tuhan Sekalipun Situasi di sekeliling kita Tidak memungkinkan Sekalipun Itu yang menjadi Perlindungan kita yang Pertama Dan yang terakhir Yang saya mau katakan Pertanyaan berikut Menjadi perlindungan kita Sekarang timu pertanyaan Dalam situasi Seperti itu Bagaimana kita Menumbuhkan Keyakinan-keyakinan Iman kita Yang positif Dalam diri kita Yang saya mau katakan Cara menumbuhkan Keyakinan Iman kita Keyakinan Yang positif Dalam diri kita Adalah Marilah Kita menumbuhkan Itu melalui Proses Yang harus kita Lalui dalam berbagai Peristiwa kehidupan Yang patut kita Sadari bahwa Keyakinan Yang tumbuh Itu membutuhkan Sebuah proses Yang panjang Tidak instan Dan itu Dibintuk dari Pengalaman Dari berbagai Peristiwa Dari waktu Ke waktu Yang kita alami Nah keyakinan Itu dibintuk Dari proses Yang saya katakan Proses pengulangan Dan tanda petik Proses pengulangan Seperti apa Yang terjadi Yang terus menerus Misalnya Ketika ada Sebuah Berita tentang Kecelakan pesawat Misalnya Sobat muda Lalu Secara berulang kali Secara berkali-kali Maka ada orang Yang takut Untuk naik pesawat terbang Sebab memiliki Keyakinan Bahwa Kalau naik pesawat Itu akan bisa Mengalami Yang namanya Bahaya jatuh Padahal Hasil survei Membuktikan bahwa Angkutan Yang paling aman Atau transportasi Yang paling aman Adalah transportasi Udara Hanya karena Seringkali Ketika satu Pesawat jatuh Diberitakan Berulang-ulang kali Itu akhirnya Menjadi Membentuk Sebuah pandangan Keyakinan Yang membuat Kita meyakini Bahwa Oh transportasi Udara itu Sangat membahayakan Padahal Tidak seperti itu Nah karena Dibentuk oleh Proses pengulangan Informasi yang telah Kita terima Demikian juga Sudaraku Dalam kehidupan Iman ini Artinya yang saya Mengatakan Kesimpulan Keyakinan yang Positif Didapatkan dari Sumber yang Positif Dan keyakinan Dibentuk dari Proses Pengulangan Firman Tuhan Yang selalu Diperdengarkan Itu akan Membentuk Cara pandang kita Akan membentuk Tindakan kita Dan hasilnya Juga akan Menjadi Positif Asal apa Firman Tuhan itu Harus dibaca Secara Berulang-ulang Bukankah Tuhan pernah Menyatakan ini Kepada Orang-orang Israel Kalau Sobat muda Baca dalam Ulangan 6 Bahwa Dimana Tuhan Perintahkan Mereka harus Perintahkan Untuk Mengajarkan Torah Tuhan Itu kepada Anak-anak muda Kepada Anak-anak mereka Kepada Generasi Ke generasi Agar mereka Memiliki Keyakinan yang Tuhan Terhadap Ajaran Tuhan Agar mereka Memiliki Keyakinan tentang Janji Tuhan Dalam kehidupan mereka Ini juga Yang saya ingin Katakan kepada Sobat-sobat muda Marilah belajar Untuk Memperkatakan Kebenaran Firman Tuhan itu Secara Berulang-ulang Dengan selalu Memiliki waktu Saat edu Untuk Merenungkan Bagian Firman Tuhan ini Dalam kehidupan kita Sehingga apa Kita juga dapat Berkata Seperti Rasul Paulus Jika Ala di pihak kita Siapa lagi Yang dapat Melawan kita Kiranya ini Menjadi Bagian dari Keyakinan kita Sebagai Sobat muda Di dalam Perjalanan Kehidupan kita Dimanapun kita Dihadirkan Tuhan Yesus Menolong Yang memberkati kita Amin Mari teman-teman Kita merespon Firman Tuhan Yang telah dibawakan Dengan mengangkat Pujian dari Kidung Jemaat 408 Baiknya yang pertama Di jalanku ini Biming oleh Yesus Tuhan ku Apakah yang Tulang lagi Di kediaman ku Di beri demai Selamat Pasal iman ku Teguh Suka Rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk di dalam doa sepaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak yang mulia yang kami imani dalam Kristus Yesus Tuhan dan penyelamat kehidupan kami, syukur dan terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga sesaat yang lalu kami dapat merenungkan bagian firman Tuhan, di mana boleh mengajarkan kepada setiap kami sebagai anak-anak muda untuk belajar memiliki keyakinan iman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Bukanlah hal yang muda ya Tuhan, ketika kami diperhadapkan dengan berbagai peristiwa kehidupan yang harus kami hadapi. Ada banyak hal yang dapat meruntukkan iman dan keyakinan kami kepada-Mu ya Allah. Karena itu biarlah dengan kuasa Allah kudus dan biarlah dengan hikmat Allah. Tuhan boleh mampukan setiap kami untuk dapat memiliki keyakinan yang kuat, yang kokoh, dengan tetap terus berpengharapan kepadamu. Sekalipun situasi di sekeliling kami yang harus kami hadapi, mengancam akan kehidupan kami, tetapi kami tetap hanya memiliki keyakinan dan pengharapan kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahwa janji Tuhan inyai dan amin, di mana ketika kami boleh berkata sebagai seorang Rasul Paulus, bila Allah di pihak kita, siapa lagi yang mau melawan. Apapun situasinya, Tuhan meyakinkan kami, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, menghadapi berbagai peristiwa kehidupan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bapak hamba mengakui, hamba terbatas dalam memeteraihkan kebenaran firman ini. Tetapi hamba meyakini dengan kuasa Rukudus yang akan lebih lanjut untuk menerjemahkan, memeteraihkan dalam kehidupan iman dan percayaan setiap luh hati anak-anak muda ini ya Tuhan. Dan mereka dapat menerapkan dalam kehidupan iman dan percayaan mereka Tuhan. Homba berdua Tuhan, untuk setiap pribadi, dari kepengurusan gerakan pemuda GPB Material Lampung. Homba pertaruhkan seluruh kehidupan para pengurus yang ada, dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, hingga seluruh anggota yang ada. Biarlah Tuhan kami dapat bersinergi, menumbuh kembangkan, membangun tubuh Kristus ini. Biarlah kami sebagai anak-anak muda memiliki motivasi, memiliki keyakinan yang positif, keyakinan yang baik, bahwa dengan hikmat Allah, dengan berbagai potensi talenta yang kami miliki, biarlah Tuhan mampukan kami untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun persekutuan kami ya Tuhan, dengan beragam talenta dan potensi yang kami miliki. Homba percaya Tuhan, bahwa Tuhan memampukan memberkati setiap anak-anak muda ini. Baik dalam usaha, pekerjaan, di dalam studi mereka masing-masing, di dalam berbagai hadapan, rencana-rencana kehidupan mereka untuk masa depan. Homba pertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Homba berdoa juga untuk setiap kaum keluarga, orang tua, saudara-saudara, dari rekan-rekan muda yang boleh mengikuti ibadah secara daring ini ya Tuhan. Berkatilah hidup mereka, berkatilah masa depan mereka ya Tuhan. Dan berkatilah seluruh kaum keluarga mereka. Homba juga berdoa Tuhan, untuk kehidupan bangsa dan negara kami, yang sementara bergumul untuk pandemi COVID-19, biarlah dengan hikmat Allah dan pertolongan roh kudus, lewat kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, dengan seluruh jajaran kabinet menteri yang ada, yudikatif, eksekutif, bahkan legislatif, bersama dengan TNI Polri. Mereka boleh bersinergi bersama-sama ya Tuhan, dapat mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara, dengan berbagai keputusan-keputusan yang ars dan bijaksana, terutama ya Tuhan, untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah dengan kuasa Tuhan, dalam perkenaan Tuhan, COVID-19 ini ya Tuhan, boleh dihancurkan. Sehingga kami dapat menikmati shalom Allah. Tolonglah kami juga ya Tuhan, sebagai rakyat Indonesia, dan juga sebagai anak-anak Tuhan, yang menjadi bagian dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini. Supaya kami dapat juga melakukan tanggung jawab kami, terutama kami sebagai anak-anak muda, untuk dapat melakukan tanggung jawab protokol kesehatan. Sehingga itu semua dapat menolong kami, menolong bangsa kami, lingkungan di mana kami hadir, di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan, para dokter ataupun tim medis, biarlah mereka juga diberikan kesehatan kekuatan, hikmat Allah, lindungi mereka ya Tuhan, berikanlah keselamatan kepada mereka. Sehingga dalam melakukan tugasan tanggung jawab mereka, di dalam menopang, membantu, dan melayani seluruh pribadi, keluarga, mereka yang terinfeksi COVID-19 ini, boleh dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada rekan-rekan kami ya Tuhan, yang mengalami penderitaan atau terinfeksi COVID-19, kami harus hati berdoa juga Tuhan selamatkan mereka. Tolong mereka untuk keluar dari proses kelemahan fisik, ataupun sakit yang mereka alami di saat ini. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan bisa menolong mereka untuk keluar dari situasi ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, GPIB secara sinodal, di dalam upaya untuk melakukan persidangan sinode pada bulan Oktober, Tuhan berkati segala daya dan upaya yang dilakukan, biarlah Tuhan menolong dan memberkati, sehingga pada hari hal pelaksanaannya, semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan tidak mengalami kendala sesuatu apapun, oleh karena pertolongan dan campur tanganmu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk GPIB Material Lampung. Tuhan berkati kehidupan para pelayanan yang ada di dalamnya, baik selaku PHMJ, para presbiter, komisi-komisi pelayanan, pengurus-pengurus belkat, bahkan juga Tuhan Koordinator Sektor, Kepanitian Terbentuk Dalam Jemaat ini, secara khusus untuk Kepanitiaan Utus Sambut dan Kepanitiaan Pembangunan Gedung Serbaguna di Natar. Tuhan berkati dan memampukan kami semua, sehingga dalam seluruh pemberian diri kami, itu boleh diberkati, dan apa yang boleh kami lakukan, kami kerjakan, semuanya Tuhan, boleh mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk semua rencana dan rencana kami ke depan, dalam beragam tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada kami, biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati, setiap rancangan dan rencana kami ini, agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami, di dalam menjalani, hari-hari hidup pemberian Tuhan, sebagai sobat-sobat muda, di dalam berbagai rancangan dan rencana kami, biarlah juga Tuhan bersama-sama dengan kami. Inilah syikur kami, inilah doa kami ya Tuhan, yang boleh kami bawa, di dalam tangan pengasian-Mu, yang boleh mengajar kami, untuk berdoa bersama-sama. Bapak kami di dalam sorga, di kudus kelahan namamu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang, yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih. 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 Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jumaat 301. Terima kasih. Dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan, keselamanku. Mari kita doakan persembahan kita, kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadiratmu Tuhan Yesus atas segala kebaikanmu yang memberikan kami kekuatan dan memberikan kami kecukupan. Dan Bapak pada saat ini kami akan memberikan Bapak persembahan daripada kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapak engkau memberkati dan memelihara setiap persembahan yang diberikan dari setiap tangan ya Bapak, agar kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi gereja dan pelayananmu. Terima kasih Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini hanya padamu, terpujilah engkau Tuhan Yesus yang baik, halulia Bapak. Amin. Teman-teman, kita masuk ke dalam warta gerakan pemuda. Warta yang pertama, terima kasih untuk Bapak Pendeta David yang sudah memberikan khotbahnya pada malam hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati dan memberikan kesehatan bagi Bapak dan keluarga. Kemudian teman-teman, terima kasih juga karena telah mengikuti ibadah gerakan pemuda ini sampai pada akhirnya. Biarlah teman-teman selalu diberkati oleh Tuhan Yesus selalu. Dan teman-teman, untuk ibadah selanjutnya kita akan kembali melaksanakan ibadah GP secara online. Baik itu melalui kanal Youtube GPIW Marturia atau melalui Zoom Cloud Meeting. Dan teman-teman dapat bisa mendapatkan informasi dari grup GPIW Marturia Lampung ataupun dari Instagram GP Marturia Lampung. Teman-teman, sekian warta GP pada hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari teman-teman bangkit berdiri. Kita akan menyambut amanat pengutusan. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai wujud kesiapan kita diutus oleh Tuhan. Mari kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Kembalilah dalam kehidupan kita, menjalani ibadah aktual dalam tutur, laku, dan hidup yang berkenan untuk memuliakan Tuhan. Kita menampukan biji kebenaran pada pagi hari siang dan tetap. Kita menampukan biji kebenaran pada pagi hari siang dan tetap. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil hati pun senang. Sobat muda, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal sebagai sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya dengan kekuatan roh Allah yang kudus, kita semua boleh berlimpah-limpah dalam iman pengharapan dan kasih. Mulai dari saat ini terus kekal sampai maranata. Amin 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 Amin